Halo Co-Friends, di sini kita disajikan sebuah gambar bangun ruang nih. Nah, dari gambar ini kita diminta atau ditanyakan beberapa soal. Namun sebelumnya Co-Friends harus tahu dulu nih, ini bangun apa kira-kira? Ya, betul sekali ini merupakan bangun limas segitiga ya. Karena bentuk setiap sisinya atau alasnya terutama merupakan segitiga. Sehingga kita sebut limas segitiga. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang pertama. Yuk, kita hitung bersama-sama ya. Ada berapa banyak rusuk bangun di samping? Wah, berarti kita harus menghitung rusuknya nih Co-Friends. Nah, Co-Friends sudah tahu belum apa itu rusuk? Ya, rusuk merupakan perpotongan dari dua sisi. Sehingga misalkan kita punya sisi alas FEG atau FGE dengan sisi tegak DFE, FE, maka perpotongannya jelas di FE. Nah, ini merupakan rusuknya. Sehingga untuk yang pertama, rusuk yang pertama adalah FE ya, atau kita tulis EF Co-Friends. Nah, ini adalah rusuk yang pertama. Nah, selanjutnya kita punya rusuk yang lainnya, yaitu rusuk FG. Nah, mengikuti dari bentuk bangun ruangnya ya. Berarti kita tulis di sini FG. Kemudian kita punya juga GE. Nah, berarti kita tulis GE. Kemudian, untuk yang tegak, rusuk tegaknya, yaitu perpotongan antara dua sisi yang tegak. Berarti kita punya FD atau DF ya, Co-Friends. Berarti kita tulis DF. Kemudian kita punya juga di sini DE. Nah, ini juga rusuk tegak. Berarti kita tulis DE. Dan terakhir, nah masih satu lagi, yaitu rusuk DG. Baik, berarti untuk jumlah rusuknya tinggal kita hitung nih, Co-Friends. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam. Nah, berarti banyak rusuk dari bangun tersebut adalah enam. Nah, dan di sini sudah kita sebutkan ya untuk masing-masing rusuknya. Baik, begitu Co-Friends untuk mencari rusuk dari bangun ruang. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan B. Di pertanyaan B yang ditanyakan, mana saja sisinya? Nah, sisi itu yang membatasi bangun ruangnya, Co-Friends. Nah, kita lihat untuk sisi alasnya terlebih dahulu. Nah, di sini adalah sisi kita namakan dengan nama-nama di sudutnya, yaitu adalah FGE. Nah, selanjutnya kita juga punya sisi yang tegak, Co-Friends. Yaitu sisi DEG ya. Nah, jadi kita tulis di sini adalah sisi DEG. Kemudian kita juga masih punya sisi yang lainnya, yaitu sisi yang di sebelah kiri. Atau yang berwarna kuning ini ya. Nah, ini sisinya yaitu adalah sisi DRG. Baik, nah terakhir berarti yang paling depan, ya Co-Friends, yaitu sisi DFE ya. Berarti kita tulis di sini DFE atau DEF. Baik, berarti ada 4 sisi, ya Co-Friends, untuk jumlah sisinya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Masih 2 soal lagi ya. Tetap fokus, dan kita lanjutkan. Mana saja kah titik sudutnya? Nah, titik sudut di sini adalah pertemuan dari ketiga rusuk Co-Friends. Berarti misalkan rusuk FG, rusuk EF, dan rusuk DF itu bertemu di titik F. Nah, ini merupakan titik sudutnya. Nah, selain itu, kita juga punya titik sudut E di sini, G di sini, dan DC di sini. Jadi, untuk titik sudutnya, kita punya titik sudut F, titik sudut E, titik sudut G, dan terakhir titik sudut D. Baik, mudah bukan? Sekarang kita ke nomor yang terakhir ya Co-Friends. Tetap fokus. Di sini ditanyakan, apakah ada rusuk yang sejajar? Nah, Co-Friends harus tahu dulu nih, apa itu sejajar? Nah, rusuk sejajar itu artinya rusuk yang tidak saling berpotongan. Nah, kita lihat di sini, ternyata misalkan ya, misalkan kita punya rusuk FE. Apakah ada yang sejajar dengan FE? Nah, ternyata tidak ada ya. Karena kalau untuk misalkan di G, ini kita perpanjangkan, itu namanya bersilangan, tidak sejajar. Kemudian, untuk rusuk yang lainnya adalah saling berpotongan dengan FE. Berarti, apakah ada rusuk yang sejajar? Jelas, tidak ada ya Co-Friends. Nah, sehingga di sini, kita sudah berhasil untuk menyelesaikan semua soalnya. Baik, tetap semangat belajar, dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.